Dinar Kendi turut diperiksa Polda Jambi terkait kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal tongkang yang menjerat Afadisusiloh alias Koh Apex. Dalam kasus yang menjerat Koh Apex ini, ia mengakui kerap mendapatkan ancapan dan merasa dirugikan. Bertempat di Mapolda Jambi pada Rabu 31 Juli 2024, Dinar Kendi, kekasih Koh Apex alias Afadisusiloh, turut diperiksa sebagai saksi terkait kasus penggelapan jabatan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Koh Apex tersebut. Dengan dinampingi kuasa hukumnya, Dinar Kendi saat diwawancara awak media mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus Koh Apex, ia dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Kampdek 1 di Treskrip Pemoda Jambi. Mengenai bisnis kapal tongkang yang menjerat Koh Apex dalam pelanggaran hukum tersebut. Namun, Dinar tidak merinci secara detail pertanyaan yang disampaikan penyidik. Lanjut Dinar, sejak terseret kasus Koh Apex, Dinar merasa dirinya dirugikan. Ia mengaku mendapat ancaman baik melalui telepon maupun di tempat kerjajah dari orang tak dikenal. Atas kejadian itu, ia pun bermaksud melapor ke Komnas Perempuan. Dinar menegaskan dirinya belum lama mengenal Koh Apex, sehingga tak tahu menau mengenai kasus itu. Menurut wanita yang berprofesi sebagai DJ itu, selama ini ia tidak pernah bergantung ke Koh Apex, karena memiliki profesi sendiri. Terakhir, Dinar juga berharap kasus ini dapat diselesaikan antara pihak-pihak yang terlibat, serta tidak menyerat dirinya. Lancar, Alhamdulillah. Berapa pertanyaan tadi? Ada tadi 20 pertanyaan. Seperti itu. Abis, ya selanjutnya detailnya penyidiklah kan nggak enak kalau dibungkara di sini juga. Ini terkait pemeriksaan apa ini? Kayak kedekatan sama Koh Apex udah berapa lama, seperti itu. Kayak gitu sih, terus tahu bisnisnya nggak sih apa, kayak gitu-gitu. Ya gitu-gitu kan, kalau aku detail perusahaannya kok nggak tahu, ya aku tahunya dia itu pengusaha pembukang aja, gitu. Kapal pembukang, seperti itu. Soal Haji yang pernah dikasih Koh Apex ada ditanya? Belum, belum sejauh itu. Kalau kata penyidik baru kayak kedekatannya seperti apa, tahu perusahaannya, tahu terus tahu tentang pelapor, kayak gitu. Kenal sama pelapor atau enggak, kayak gitu-gitu sih. Ada bisnis sebelumnya sama Koh Apex kan? Oh kalau itu beda PP, itu PT aku sendiri, tidak ada kaitannya sebenarnya. Mau yang DBS itu? Iya, itu tadi diklarifikasi. Itu memang PT aku sendiri dan memang itu atas ide-nya Koh Apex ya, tapi itu aku modal sendiri. Infonya ada kapal dari Koh Apex juga di IDBS kan? Oh nggak usah ya. Iya, itu di materi pendidikan tadi. Oh, tapi itu sempet ditanyakan tadi? Hah? Semper ditanyakan tadi? Enggak sih. Mbak, udah jemuk Koh Apex belum? Kemarin sekali, baru sekali kemarin. Kan hari ini bukan hari jemuk, jadi enggak bisa jemuk dia. Kondisinya gimana? Baik-baik aja sih dia. Ada pesen apa? Hah? Ada pesen apa? Kalau pesen dia, suruhnya pesen bawain makanan, nasi padang. Mbak, ini kan panggilan kedua ya? Enggak, panggilan pertama. Jadi kemarin itu ada salah komunikasi. Aku enggak tahu ini dari mana ya asal-usulnya. Cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib. Pak, emang Dinar ada panggilan itu tanggal 16 ya? Memang tidak ada panggilan Dinar itu memang tanggal 31. Ini juga Dinar mengorbankan. Kan hari ini tuh ada pengajian. Aku tuh ketua pengajian di Umi Pipik. Nah, hari ini tuh aku gak ikut pengajian. Aku kan gara-gara harus kesini gitu memenuhi panggilan kayak gitu sih. Jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu. Memang sih itu tidak enak ya buat aku. Cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa kayak gitu. Tapi memang panggilan itu baru pertama kali. Ini panggilan pertama dan aku datang. Bukan mangkir, bukan berkegumar-kegumar? Gak pernah. Boleh di cek sama bapak polisinya. Kalau aku ini panggilan pertama. Makanya kemarin tuh simpang siur gak tau berita dari mana. Aneh banget. Sampai aku ke penyidiknya kita tanyakan ke penyidik. Terus kata penyidik. Gak ada teh, kita manggil tanggal 31. Kayak gitu. Seperti itu sih. Kak, ini kan banyak banget yang menduga dirimu itu terlibat gitu. Diketahui, dinar candy kekasih ke Apex. Diperiksa selama kurang lebih 6 jam oleh penyidik soplit comeback di Treskrip Bumpo Dajabi. Dia mulai masuk ke ruang penyidik sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Parat dan keluar pada pukul 16.15 waktu Indonesia Parat.